Halo guys, ketemu lagi sama saya Fano disini Di kesempatan kali ini, gue sebenernya kayak Mengikuti request-request kalian yang ada di DM Yang kayak bilang, Bang Ano, modifnya apa aja sih? Terus harganya berapa, dan segala macem Jadi, di video ini, gue mungkin akan memperjelas Biayanya berapa, modifannya apa aja Dan, apa aja sih yang udah gue lakukan di BNWR nanti gue Kita mulai ya guys, kita mulai Sub indo by broth3rmax Nah, kita mulai dari bagian yang pertama Di bagian pertama ini, gue melakukan modifikasi Di bagian Spion Spion itu Spion Bar N Tuh, udah bukan original lagi Spion Bar N ini, kalau kalian mikir mahal banget Merk Rizoma atau apa, gue tuh lebih suka Yang unbranded gitu Dalam arti kata yang kayak biasa aja Tapi, oke dan fungsional juga Jadi, tanda kutipnya adalah Si Bar N ini, gue beli dengan harga Rp. 225.000 di Tokopedia Kalau kalian cari di Tokopedia, namanya Spion Jalu Kalian cari Spion Jalu, ini harganya Rp. 225.000-300.000 Jadi, yang gue pake Untuk yang pertama adalah Gue pake Spion Jalu ini Terus Dari atas ya, kita ke bawah Modifikasi yang kedua adalah Gue mau pake cutting sticker Ini adalah cutting sticker clear Jadi, setelah nano coating Setelah di nano coating Waktu itu sempet gue cutting sticker hitam Tapi, alhasil gue ganti lagi Ke cutting sticker clear Jadinya Tanah Ini nih, kemarin ada boncel dikit Langsung gue cutting sticker Biar nggak nambah lagi lah Boncelnya gitu Jadi, akhirnya gue cutting sticker Yang gue cutting sticker ini Sama ini Ini sebelumnya warnanya putih Gue cutting sticker jadi warna hitam Yang awal Terus Sama Bagian depannya Gue cutting sticker juga Jadi, hitam doff ini Ininya gue copot Biar keliatan Warna kuningnya Terus Cutting sticker itu Dari atas sampai bawah Kurang lebih harganya Sekitar Rp. 500.000-700.000 Jadi, modifannya itu Sekitar Rp. 500.000 Tadi juga nih Terus gue cutting sticker nih Awalnya putih Gue hitamin Jadi, yang gue cutting sticker adalah Bagian ini Bagian ini Bagian ini Sama bagian depan Itu kurang lebih sekitar Rp. 750.000 Nanti Contact personnya semua ada di bawah Nanti gue tulisnya Jadi, biar kalian itu juga enak Kalau nanya-nanya Dan nomor telefonnya Berapa Harga juga gue taruh di bawah Terus Masuk ke bagian Jok Jok ini Seharga Rp. 500.000 Rp. 500.000 Dia nyopot yang aslinya Terus dipasang yang Bikinannya Jadi, ini juga kan Awalnya item Ini gue bikin lagi Jadi, ini Ini sekitar Rp. 500.000-700.000 juga Tergantung lah Tapi ini kalau gak salah Kemarin gue udah bonus Jadi, sekitar Rp. 500.000 Atau ada diskon Sekitar segitu Jadi, yang aslinya itu Ada tulisan di sini 90 Itu yang aslinya dicopot Jadi, masih aman Jadi, kalau kalian mau Pakai warna item lagi Juga masih bisa Jadi, ini gak ditutupin Jadi, yang warna itemnya Dicopot Dipasang lagi Gitu Ini sekitar Rp. 750.000 Nanti gue tulis lagi Di bawah Contak persennya berapa Eh, kontak persennya Nomornya berapa Terus, lanjut lagi Ke bagian Belakang Belakang Itu menggunakan Lampu 3-in-1 Kita hidupin Nah, dia langsung nyala Terus Nanti Kalau kita Oke Dia ada lampu kirinya Lampu kanan Lampu kanannya juga Lalu, bisa kemudian Lalu, bisa kemudian Marem Nah Ini tuh modifikasi gitu loh Kayak di Custom gitu Jadi Ini, kalau kalian lihat Itu dia bikin bracketnya lagi Ini bikin bracketnya lagi Buat bikin kurvain Belak gitu Jadi, ini gak beli jadi Ini di Custom gitu Bawahnya tuh Kalian bisa lihat Ini Ini Lampal begini Nah, itu di Custom lagi Jadi, gak beli jadi Jadi, di Custom dulu Dan gue Customnya dimana Tidak gue tulis di bawah Dan ini harganya Lampu beserta Bracket ini Rp700.000 Nah Jadi Ya Mendingan Custom lah Kalau beli itu Mahal banget sih Jadi, gue Malin Branded Mau apapun Yang penting Fungsionalnya masih bisa gue pakai Ya, gue pakai gitu Nah, kalau ini Lanjut ke tas Tas ini namanya Built Well Ini gue beli di Garas 119 Itu seharga 1,3 Kalau gak salah 1,3 Ini buat Ini universal Bisa dipakai dimana aja Tapi Gue gak segading pakai Jadi, pengen gue pakai Nah, ini buat tas di samping Lanjut lagi Di bagian Engine guard Engine guard itu adalah Dari Wonderledge Tuh Ini Biasanya emang Dipakai Aksesoris khusus BMW Gitu Dari Jerman Jadi, gue pakai Wonderledge Buat cover di engine guard Kanan Yang juga kiri Ini seharga kurang lebih 5-7 jutaan Di covernya ini Cover Wonderledge Nah, lanjut lagi Ke bagian radiator Radiator guardnya juga Maka pakai Wonderledge Sekitar 2 jutaan Kalau gak salah Jadi, yang paling penting Saat kalian punya Nanti Itu di engine Covernya Sama di radiator Radiator guardnya Kanan Bahaya Kalau ada Krikil-krikil Atau apapun itu Ini riskan banget Untuk Kena Batu Atau apapun itu Jadi Sangat berbahaya Nah, terus banyak banget Yang nanya Di bagian Kenalpot Ini kenalpotnya Sudah di custom Betul belum Jadi, kenalpot itu Gue cuma nyopotin Fokus Debbie Killernya Sebelumnya Di bagian hitam-hitamnya Gue copot lagi Jadi, ini bener Pelong banget Ini adalah baut yang tersisa Jadi, yang asli itu Sudah gue copot Jadi, yang mana hitam itu Sudah copot Jadi, suara bener-bener Pelong Nanti suaranya Gue coba kasih denger lagi Yang terakhir kayak gimana Coba ya Kalian dengarkan Kalau udah Dicopot sama Suara Debbie Killernya Terima kasih telah menonton! Suaranya kayak gitu Terus Ya, perbedaan yang mendasar dari 2016 Cuma beda di sini sih Di heater Di sini ada heater Tuh 11 Ada heaternya buat manasin tangan Perbedaan itu doang sih Mendasar dari 2014 2015 Dan ke-16 Ini Terus apa lagi ya? Ya, intinya Motornya kayak gini Bentukannya tuh Kalian bisa lihat Seksinya Bahannya gue copot Nanti kenal pot Apa? Yang nanya Plat nomor gimana Mungkin plat nomor gue taruh di sini Atau enggak Nanti Yang di bagian kanan Tapi belum datang So far Masih kayak gini dulu Dan Dan ini resikonya Kemarin gue pulang Pas lagi hujan-hujanan Pas gue ambil motornya Ini Mental nih Sini Sampai ke depan men Kotorannya tuh Dari shift set Se Ana emang Enggak ada pembatasan lagi Karena ada sparkborel lagi Jadi ya Dia bakal mental ke depan Dan ini Bener-bener Gak bisa becek Kalau udah becek Pasti Akan kemana-mana Gitu Ini dia bentukannya Overall kayak gini Mungkin segitu dulu Teman-teman Kayak Apa namanya Modifannya apa aja Di ADR90 Terus nanti jangan lupa Kalian jangan lupa subscribe Kita ada di sebelah sini Terus nanti nonton video-video gue yang lain Kalian tungguin Video Q&A gue Karena disitu Akan gue jelasin Tracer gue Balik lagi atau enggak Tracer gue jual Jadi kalian jangan ketinggalan Dan jangan lupa subscribe Di channel gue Oke Thank you guys for watching Until next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax